Untuk mengetahui inti atom stabil atau tidak, dapat ditinjau dari perbandingan banyaknya neutron terhadap proton. Selain nuklida 1H, semua atom memiliki proton dan neutron. Suatu atom menyatakan stabil jika perbandingan neutron terhadap proton lebih besar sama dengan 1. Untuk nuklida dengan jumlah proton sampai dengan 20, perbandingan N persen sama dengan 1. Untuk nuklida dengan proton lebih dari 20, perbandingan N persen lebih besar daripada 1. Perbandingan terus meningkat hingga mencapai 1,5. Hubungan proton dan neutron ditunjukkan dalam grafik berikut. Daerah biru pada grafik ini dikenal sebagai pita kestabilan. Nuklida yang berada di luar pita kestabilan memiliki sifat radioaktif. Nuklida yang terletak di atas pita kestabilan artinya memiliki neutron yang berlebih. Untuk mencapai kestabilan, nuklida ini akan mengalami emisi beta, yaitu mengubah neutron menjadi proton. Nuklida yang berada di bawah pita kestabilan adalah nuklida yang kekurangan neutron. Untuk mencapai kestabilan, nuklida ini memancarkan positron atau menangkap elektron untuk menjadi neutron. Nuklida yang berada di atas pita kestabilan dengan nomor atom lebih dari 83 adalah nuklida yang kelimpahan neutron dan proton. Nuklida ini akan mengeluarkan partikel alpha untuk mencapai kestabilan. Contoh soalnya, apakah nuklida oksigen 18 stabil atau tidak? Jumlah neutron adalah nomor masa dikurangi nomor proton, yaitu 10. Jadi, nilai banding N perset adalah 10 per 8, semenangan 1,25. Nilai N perset ini lebih besar daripada 1, sehingga tidak stabil dan berada di atas pita kestabilan. Jadi, untuk mencapai keadaan stabil, nuklida ini akan mengalami emisi beta. Persamaan peluruhan Mirip dengan persamaan kimia. Contohnya adalah peluruhan radium 226 menjadi radon 222 dituliskan seperti ini. Pada persamaan ini, hanya inti yang berubah yang dituliskan tanpa perlu menuliskan senyawa kimia atau senyawa radioaktif yang terlibat dalam reaksi peluruhan. Simbol-simbol dalam reaksi peluruhan adalah seperti ini. Peluruhan radioaktif dapat dikolongkan menjadi tiga jenis, yaitu peluruhan alfa, peluruhan beta yang terdiri dari beta minus, beta positif atau positron, dan penangkapan elektron, dan peluruhan gamma. Peluruhan alfa adalah emisi nuklida helium yang dikenal juga sebagai partikel alfa dari inti yang tidak stabil. Misalnya, radium 226 menjadi radon 222 dan partikel alfa atau helium. Emisi beta adalah emisi elektron dari inti yang tidak stabil. Emisi ini merupakan perubahan neutron menjadi proton. Persamaannya adalah neutron menjadi proton dan elektron. Emisi positron atau beta positif adalah emisi sejenis elektron tapi bermuatan positif. Emisi ini adalah perubahan proton menjadi neutron dengan persamaan proton menjadi neutron dan elektron. Penangkapan elektron adalah peluruhan inti dengan menangkap elektron yang bereaksi dengan proton untuk diubah menjadi neutron. Persamaannya, proton tambah elektron menjadi neutron. Emisi gamma adalah emisi yang dihasilkan dari nuklida yang tereksitasi setelah peluruhan. Untuk mencapai kestabilan, energi dikeluarkan dalam bentuk radiasi gamma. Contohnya pada teknik tium di sini. Nukleosintesis adalah pembentukan nuklida dari partikel-partikel penyusunnya, proton dan neutron. Energi yang terlibat dalam pembentukan disebut dengan energi ikat inti dilambangkan dengan EI. Energi ikat inti didefinisikan sebagai selisih antara energi nuklida hasil sintesis dengan energi penyusunnya. Jadi, contohnya untuk sintesis helium dengan persamaan seperti ini. Energi ikat inti, EI, sama dengan energi nuklida helium dikurangi energi 2 proton dan 2 neutron. Energi ikat inti ini bisa dihitung dari perubahan masa yang terjadi dalam pembentukan tersebut. Setiap satu masa dalam satuan SMA sama dengan energi sebesar 931,5 mega elektron volt. Hubungan omega elektron volt dan satuan standar Joule adalah 1 MeV sama dengan 1,062 x 10-13 Joule. Jadi, contohnya untuk pembentukan helium tadi bisa kita hitung mulai dari perubahan masanya dulu. Diketahui masa helium sama dengan 4,00150 SMA. Masa neutron sama dengan 1,00867 SMA. Dan masa proton sama dengan 1,00728 SMA. Jadi, perubahan masa delta M sama dengan masa helium dikurangi 2 masa neutron dan 2 masa proton. Delta M sama dengan 4,00150 minus 2 x 1,00867 tambah 2 x 1,00728. Sama dengan minus 0,0304 SMA. Dalam bentuk energi sama dengan minus 0,0304 x 931,5 mega elektron volt. Sama dengan minus 28,3176 mega elektron volt. Jadi, pada pembentukan helium dilepaskan energi sebesar 28,3176 mega elektron volt. Kalau dinyatakan dalam Joule menjadi 28,3716 x 1,062 x 14-13. Sama dengan 3,007 x 14-12 Joule. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smaterindo.eu.com atau bisa ke Facebook atau ACFN. Terima kasih telah menonton!